Sekarang saya berada di kawasan Candi Kedulan Tetap di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Ini candinya Tuh Candinya Terlihat dari jauh Disitu banyak anak-anak main layangan ya Untuk tiket masuknya Sepertinya tidak ada Karena saya barusan lewat Sana Lewat belakang Saya ke Google Maps dan Disuruh kesini Nih Dukti Kalau saya berada di belakang ya Di bagir-bagir Jadi Saya langsung Mau ke sana Kabarnya Candi ini merupakan Candi Yang beraliran Hindu Yang bercorak Hindu Buktinya apa? Buktinya ya Terdapat dan ditemukan Lingga Yoni Terus Arcanya Dewi Turga Kemudian Ada Arca Ganesa juga Kayaknya ya Coba kita langsung ke sana aja Saya mau berusaha mencari Pintu Atau Pintu masuk Dan jalan turunnya Agaknya Saya tidak menemukan Jalan masuk Sepertinya saya harus berputar Kesana lagi Dan menuju Bocil-bocil itu Tuh Kayaknya Saya harus kesana Biar bisa Menemukan jalan masuk Untuk turun ke bawah Dari tadi saya muter-muter Kok di pager Sepertinya saya selajawan Ya Saya langsung kesana saja Oke Sepertinya saya menemukan Jalan sesungguhnya Seru banget Ini Jalan menuju Ini ditutup Loh Loh Tutup Saya akan terus kesana Terus kesana Ya Sambil menikmati senja Di Yogyakarta Ada sawah-sawah juga Disini Pohon pisang Jadi Wah Akhirnya saya menemukan Ya Jalan turun Menuju kesana Itu Jalan turunnya Tuh ada Anak-anak Main di sekitaran Candi Dan ini adalah Pemandangan candinya Sepertinya Ketiga candi Di depan Candi kedulan itu Merupakan Candi perwara Atau candi pengiring Sepertinya Loh ya Dan itu adalah Candinya Tulisannya Tamu pengunjung Warp-lapor tugas Candi kedulan Itu candinya Saatnya Saya ke bawah Oke Tapi sebelum turun Sepertinya Saya harus Laporan dulu Ketugas ya Biar dapat Restu Lohnya Sampai loket Dan kata Bapaknya Yang bertugas Disini itu Masih Baru Di Eskavasi Atau di restorasi Jadi Bener-bener Baru ya Tahun 2018 Lalu katanya Dan Dan rencaranya Di area sini Ini akan Dijadikan Tempat pintu Masuk Jadi Katanya Akan dikelola Seperti di Candi Sambisari Dari sana Pintu masuknya Kemudian Masuk Kesini Ke bawah Kalau Lihat ke Candi Perwaranya Ini Kelihatan utuh ya Kalau dibandingkan Dari Candi Sambisari Tadi Ini kelihatan Lebih utuh Dan Saya juga Mendapatkan Ini Buku panduan Candi Kedulan Saya Sampai Lupa Mari kita Turun ke Bawah Kita Turun ke Bawah Masuk Ke Area Candi Yoi Masuk Ke Area Candi Di Pintu Gerbang Ini Agaknya Gak ada Kala Getir Muka Jadi Bisa Kain Lihat Ini Persis Sekali Seperti Candi Sambisari Kita Masuk Ini Candi Perwaranya Candi Perwaranya Coba Kita Berdekat Ini Sepertinya Umpak Sepertinya Pertimbang Floral Menarik Nah Ini Candi Sambisari Benar Benar Baru Dipugar Sepertinya Jadi Teman Teman Mari Kesini Berkunjung Ke Candi Sambisari Wah Ayo Tebak Itu Patung Atau Arca Apa Ayo Tebak Oke Keren Banget Jadi Kata Bapaknya Disini Sebelumnya Merupakan Tambang Pasir Kemudian Ditemukan oleh Warga Dilaporkan Ke BBCB Yogyakarta Dan Sekarang Dikelola Coba Kita Keliling Ya Ini Bisa Kalian Lihat Sekeliling Candi Kedulan Ini Luar Biasa Panas Banget Karena Sekarang Suri Nah Sekarang Saya Sudah Berada Di Depan Candi Utama Dari Candi Kedulan Dan Saya Mau Mencoba Masuk Kedalam Pelahan Tapi Pasti Menaiki Anak Tangga Wow Keren Banget Ya Persis Banget Candi Sabisari Tapi Ini Candi Kedulan Tentu Berbeda Mari Kita Masuk Kedalam Untuk Menelisik Lebih Lanjut Ada Apa Saja Sih Di Candi Kedulan Ini Apakah Memang Sama Candi Sambisari Mari Kita Ulas Lebih Lanjut Sekarang Saya Sudah Berada Di Depan Candi Kedulan Di Dalam Sini Ada Lingga Yoni Coba Kita Lihat Ada Lingga Dan Yoni Pasti Utuh Coba Kita Keliling Mengitari Kawasan Candi Apakah Arca Masih Lengkap Coba Kita Lihat Coba Kita Sekarang Keliling Ke Bagian Candi Disini Saya Berada Di Utara Disini Ada Arcanya Dewi Durga Maisa Suramardini Kemudian Di Sisi Barat Ada Arca Ganesha Lihat Nah Ini Kemudian Di Sisi Sebelah Selatan Berarti Ini Ada Arcanya Agastya Nah Ini Bisa Kalian Lihat Masih Utuh Luar Biasa Ini Tentu Bisa Menjadi Salah Satu Wishlist Kalian Untuk Berkunjung Ke Candi Candi Yang Ada Di Yogyakarta Oke Sepertinya Cukup Sekian Petualangan Saya Di Candi Kedulan Ini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai selamat menikmati